Halo bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Aku mau pamer nih bun, pamer apaan ya? Aku itu baru dapet kiriman kerudung baru dari salah seorang temen aku Aku dikirimin 4 piece, wah alhamdulillah banget ya Semoga aja yang ngirimin aku itu rezekinya tambah berlimpah Ini tuh bahannya super tebel dan lembut banget Ini tuh real, aku beneran gak di endorse ya bun Dia itu salah seorang subscriber aku Dan katanya dia itu suka banget liat konten-konten aku Wah terima kasih banyak ya Kak Fazah All Shop Hijab Semoga aja dagangannya tambah laris dan tokonya semakin maju Kak Fazah itu jualan di Sopi live streaming ya bun Sekitar jam 11 atau jam 1 siang dari hari Senin sampai hari Jumat Jangan lupa ditonton dan juga dibeli produknya Oke sebelum kita belanja bulanan, ini aku mau unboxing paket dulu Kalau ini aku beli di Sopi ya bun, harganya itu murah, cuma 20 ribuan saja Ini tuh bisa untuk wadah minyak, wadah air minum di kulkas Pokoknya bermacam-macam kegunaannya Nah ini dia bunda, cantik kan? Aku itu pilihnya seperti biasa ya bun, warna pink Warna selain pink juga ada, ada merah, biru, hijau Pokoknya banyak banget Buat yang mau samaan sama aku, linknya aku taruh di deskripsi ya bun Beneran deh, kali ini di deskripsi itu lengkap semua Boleh tanya juga via chat, DM, atau juga komen Nanti aku bales kok Nah kalau aku sih untuk tempat minyak ya bun Soalnya tempat minyakku yang kemarin itu agak-agak licin bun Takut gitu, takut bahes, sekarang kan minyak lagi mahal Jadi wadah minyakku yang kemarin itu mau aku cuci bersih Dan mau aku isi air mateng buat aku masak sayur Biar lebih deket aja ya bun, kalau masak ngambilnya gak jauh-jauh Nah ini dia bunda, udah selesai Wah cantik banget kan? Oke bunda, sekarang kita lanjut untuk belanja bulanan Ini aku ambil videonya siang tadi ya bun Dan sedangkan ini aku tuh malem-malem jadi kebalik gitu gak apa-apa ya Loh katanya belanja bulanan, kok masuk toko elektronik sih? Iya bunda, Alhamdulillah aku dapat rejeki Jadi aku mau beli kompor baru Aku tuh sebenernya cari kompor pink Tapi gak nemu, aku nemunya cuma kompor warna putih Yaudah deh gak apa-apa, karena memang di dapurku itu kan perpaduan antara putih dan pink Namanya juga tinggal di kampung ya bun Jadi toko elektronik itu terbatas Ini adalah toko elektronik terbesar di desa aku Ya walaupun tempatnya sederhana, tapi disini lengkap kok Dan seperti biasa ya bun, mata aku jelalatan Aku itu sambil nanya-nanya harga mesin cuci Duh aku pengen banget ganti mesin cuci Bunda tau sendiri kan, mesin cuciku di rumah itu udah pake tali penghantar petir Dan kebetulan disini juga ada yang warna pink Duh aku mau banget, semoga aja ada rejeknya ya Bapak NS Itu tadi sekedar iklan ya Itu tuh semuanya temen-temen suami aku Aku ini kan ada di Kalipucang Dan suamiku itu asli orang Kalipucang Jadi disini tuh semuanya temen suami aku Aku tuh hari ini gak masak ya bun Karena sibuk banget Jadi ini sebelum aku belanja mau isi bensin dulu Makan yang murah meriah tapi enak aja bun Nasi padang 10 ribu Oke bunda, karena keadaannya tidak memungkinkan untuk aku belanja di tempat lain Jadi aku belanja aja di warung Abah Emus Warung ini tuh warung grosir di deket rumah aku ya bun Tadinya aku mau cari toko lain Supaya agak-agak beda gitu Tapi ternyata bun disini tuh gelap banget Karena mendung Sedangkan aku gak bawa lampu Jadi yaudah deh sama aja ya bun Kita belanja disini aja Yang pertama ini aku ambil tepung terigu Aku belinya itu 3 kilo Soalnya aku suka bikin donat ya bun Aku juga beli gula pasir 2 kilo Kalau bagi keluarga aku cukup-cukup aja ya bun Soalnya aku paling makan gula kalau bikin teh manis Untuk bumbu masak juga sedikit Karena biasanya aku itu pakai gula merah Dan disini juga aku beli telur ayam 1 kilo Kalau untuk telur ayam aku memang agak boros ya bun Soalnya babang hilal itu Kalau sarapan makan telur bisa 3 butir Jadi untuk telur kalau aku seminggu itu bisa menghabiskan 1 kilo setengah Tapi disini aku gak beli banyak ya bun Soalnya wadah telurku itu kan cuma muat 2 kilo Dan di rumah juga masih ada stok sedikit Warungnya juga deket banget Dari rumah aku jalan kaki juga udah nyampe Jadi yaudah deh ngeriuh aja ya Selanjutnya ini aku beli mie instan Aku batasin 1 bulan itu 20 bungkus aja Aku juga belinya bermacam-macam ya bun Gak satu macem aja Ada mie goreng, mie rebus Tapi kalau aku sih selalu setia sama indomie rasa soto Gak tau kenapa deh Indomie rasa soto itu maknyos banget rasanya Dari dulu sampai sekarang aku itu gak pernah ganti haluan Gak pernah makan mie goreng Pastinya indomie rasa soto Oke selanjutnya ini aku ambil margarin Karena ya itu tadi ya bun Aku itu suka bikin donat Dan juga kadang-kadang aku kalau masak telur pakai margarin juga Aku juga disini ambil ikan kaleng Dua aja yang besar Rencananya sih ya bun Kalau nyampe gitu Kalau nyampe Buat menu makan sahur Namanya juga sahur Aku itu gak pernah masak yang aneh-aneh Gak pernah masak yang neko-neko Paling banter juga masak sayur sop sama ikan goreng Tapi kan takutnya kita kesiangan Yaudah deh masak aja yang simple-simple Seperti ikan sarden itu Oke selanjutnya disini aku ambil deterjen Aku itu kalau beli yang sasetan aja ya bun Sampo juga yang saset Supaya lebih irit Karena kalau beli yang kilauan Jatuhnya itu lebih boros Aku itu takarannya suka main sembarangan aja ya bun Sampo juga kalau beli botolan Jatuhnya boros banget Anakku itu kalau pakai sampo botol Gak kira-kira yang pada akhirnya sisanya kebuang Tadi juga aku ambil energen Satu gantung buat bekal puasa Lanjut lagi ini perbumbuan Ada bumbu racik ikan goreng Aku ambilnya itu satu gantung Buat bumbu sayur asam Dua bungkus aja Dan ini aku ambil sayur sop ya Bumbu sayur sop itu lima bungkus Kok gak ngeracik sendiri sih bun Kan lebih sehat Ya namanya juga ibu rumah tangga ya bun Banyak banget yang dipegang Mana rumahku ini kan lumayan luas Harus nyempu teras Nyempu halaman lah Pokoknya banyak banget Jadi aku harus pinter-pinter Bagi tenaga aku Biar gak kecapean Selanjutnya ini aku mau beli Alat kebersihan Aku beli wipol ya bun Buat pengharum kamar mandi Dan aku juga ambil pemutih Yang kecil aja Untuk campuran air pel Sabun cuci piring gak aku beli Karena di rumah stok masih ada Selanjutnya ini aku mau beli Santan instan Santan kelapa juga banyak Mungkin lebih sehat Tapi ya itu ya bun Kembali lagi Namanya ibu rumah tangga Kita itu harus pinter Bagi-bagi waktu Lah iya Kalau kita ada kesempatan Buat ke pasar Beli santan kelapa Kalau enggak Yaudah deh yang ada aja ya bun Biar lebih simpel Dan selanjutnya Ini aku mau beli Susu kental manis Aku ini beli Untuk stok bulan kuasa ya bun Buat aku bikin es buah Aku beli dua macem Yang dua itu Buat aku minum Dan yang dua lagi Buat campuran es buah Dan disini juga Aku mau beli jelly Buat si bocil karena dia itu suka banget Yang namanya jelly Oke selanjutnya Ini aku ambil Perbumbuan Aku ambil Royco Dan juga Masako Untuk Masako Aku ambil dua gantung Royco juga sama Dua gantung Ini cuma untuk stok aja ya bun Kalau memang lebih Ya berarti dipake bulan depan Selanjutnya Ini aku mau beli jajanan Seperti biasa Aku itu ngambilnya Yang aku suka juga bun Supaya aku juga bisa ikut ngemil Aku itu paling suka sama coklat Pokoknya makanan yang manis-manis Aku suka banget Seperti biasa Aku ambil coklatos Makanan kesukaan aku Gak tau kenapa ya bun Aku itu Kalau abis makan nasi Pasti langsung pengen makan yang manis-manis Kalau laki-laki makan Abis makan maunya ngerokok Kalau aku tuh Kalau abis makan Pengennya makan coklatos Aneh kan Dan terakhir Ini aku mau beli obat cacing Alias beras Aku belinya gak banyak-banyak Cuma 15 kilo aja Soalnya stok bulan kemarin masih ada Oke bunda Karena aku mau beli minyak goreng Di tempat lain Di sini tuh kebetulan kosong stoknya Lanjut nanti lagi ya bun Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love you